Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Tarum Channel kali ini kita akan membahas tentang dinamo starter apabila dinamo starter motor Satria F di sini jika di dinamo starter suaranya cuman cetek-cetek aja ya perhatikan suaranya berikut ini disini suaranya cuman cetek-cetek aja disitu suara suit atau bendiknya bekerja tapi dinamonya enggak mau berputar kita buka jognya nah disini disini latar bendiknya di sebelah ini nah ini yang bikin yang suaranya cetek-cetek cuman ini menandakan eh dinamo starternya eh bendiknya ini otomatisnya normal suara cetek-cetek berarti bendiknya normal tapi dinamonya yang bermasalah yang enggak mau berputar berarti kita akan bongkar dinamo starternya Oke kita buka dulu bagian kap-kapnya kita buka semua bagian kap-kapnya yang melindungi kita akan bongkar dinamo starternya oke setelah bautnya sudah terbuka semua baru kita akan ini kap kapnya sudah terbuka semua setelah sudah terbuka nah ini dinamo starternya di letaknya di sini di bawah kabilator nah ini kita akan lepas copot dinamo starternya kita siapkan kunci delapan setelah baut delapan dua biji pengikatnya sudah lepas maka kita akan copot atau lepas hai 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 dinamo starternya kita goyang-goyang kita cabut nah setelah tercabut disitu ada kabel yang nempel di dinamo starter nah ini kita lepas memakai kunci 10 oke setelah terlepas kita copot dan kita bersih-bersihkan dulu bagian luarnya setelah kita lap 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 lalu kita akan bongkar disini baut video dua biji kita akan lepas sebelum kita lepas kita kasih tanda eh ini kita kasih tanda dulu biar nanti enggak terbalik memasangnya karena jika lo terbalik eh putaran dinamo starternya itu akan kebalik putarannya kebalik kalau memasang magnetnya kebalik maka dia akan terbalik pula muter dinamo starternya oke kita lepas bautnya dua biji kita akan bongkar habis dalamnya kuncinya darurat guys pakai tang setelah bau dua biji sudah terlepas kita akan lepas tutupnya satu persatu kita jabut nah ini kotor betul bagian dalamnya disini ada ring ringnya ini tiga biji tipis-tipis dan ada satu lagi ring tebalnya satu oke setelah ini baru magnetnya kita cabut juga nah ini kotor betul banyak dan kotorannya nah sampai kayak gini nanti kita akan bersihkan ini magnet magnet oke setelah itu kita akan cabut bagian angkernya nah ini angkernya sampai kotor seperti ini sampai enggak terlihat elemennya kita nanti kita akan bersihkan dan disini ada ring kecil-kecil tiga biji juga satu dua tiga tiga biji tiga biji ringnya oke kita taruh dulu setelah itu kita akan buka karbon berasnya nah ini karbon berasnya sudah habis terkikis temakan usia dan pemakaian kotor betul di dalamnya nanti kita akan bersihkan sebelum kita pasang oke sebelum kita lepas karbonnya ini kita akan copot dulu baut 10 pengikatnya karbon beras nah ini ada ringnya juga setelah baut pengikatnya terlepas tinggal kita cabut saja nah ini kotoran kotoran kotorannya waduh parah kotor betul di sini ada ringnya nempel nah ini nanti kita akan bersihkan kotoran 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 jaman kaya habis termakan usia dan tergigis nah ini sudah nggak terlihat dia pres ini habis karbonnya juga habis yang satunya kita akan ganti yang baru sebelum kita akan ganti yang baru kita akan bersihkan dulu kita cuci-cuci dulu pakai bensin kita lap-lap dulu selamat menikmati Hai nah ini kita akan cuci semua memakai bensin ah terkecuali enggak papa semua dicuci pakai air bensin daerah bensin enggak papa ini magnetnya kita bersihkan oke biar oli-oli kotoran dia meluncur semua dan ini angkernya juga kita cuci habis pakai bensin enggak apa-apa sampai bersih semua bagian-bagian komponennya kita akan cuci semua satu persatu sebelum kita rakit pulang MODE ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini langkah awal kita akan ganti baru karbon berasnya dulu ini karbon berasnya sudah kita persiapkan kita akan pasang dulu ini karbon berasnya yang satu yang bagian positifnya ini terlepas belum dipasang dan disini kita akan pasang dulu dan cara memasangnya disini kita cukit dulu ring pernya kita cukit dulu kita keluarkan habis itu kita masukkan karbonnya posisinya jangan kebalik kita masukkan karbonnya setelah itu pernya kita kembalikan lagi kita pencet kita pastikan dia kerja normal bisa kembali oke setelah itu kita lepas baut pengikatnya ini kita sisakan ring terakhir sama o-ringnya lalu kita akan pasang dirumahan namonya oke posisi masangnya begini kita pasang kita masukkan lubangnya ini ya dan posisikan posisinya ini ada noknya tempat lubang baut pengikat dinamonya ini jangan sampai tertutup dan posisi usahakan posisinya pas biar nanti tidak susah pemasangan magnetnya nah ini ada lubangnya dua ini oke sudah rasa sudah bagus terpasang setelah itu kita akan ikat baut positifnya ini sebelum kita pasang ini o-ringnya kita paskan di tengah ya setelah itu kita kasih ring ini ring ring apa namanya pcb ring pcb dua biji kita pasang lalu kita kasih ring aslinya satu ring besinya satu oke lalu kita baut kita ikat bautnya kita kencangi nah ini cara mengencanginya juga pakai perasaan jangan terlalu kencang karena pcb nya bisa pecah di dalam oke setelah itu sudah cukup kita tes karbonnya ya bagus main dia bisa entelup lalu berikutnya kita akan pasang angkernya sebelum kita pasang angker jangan lupa ini ring tiga biji yang kita lepas tadi kita pasang kembali ringnya hilang satu kemana oh kita cari di pencucian ternyata ketemu nah ini ringnya tiga biji kita pasang dulu setelah sudah terpasang posisikan dia berdiri begini biar tidak jatuh nah posisinya begini kita masukkan pelan-pelan perlahan-lahan memakai perasaan posisikan dia menekan karbon beras nah begini tekan karbon beras dan posisikan lurus masuk nah ini sudah masuk bagus sudah oke nah ini jangan lupa tandanya tadi disini nah ini perhatikan posisi magnet nah ini tandanya tadi posisi magnet ini tandanya kesini lurusnya nanti cuman posisi magnet ini ada nah ini bagian agak dalam yang ini dekat nah ini bagian dalam ini di nah begini nah kita masukkan kelap posisikan tanda di lurus atap nah begini oke selesai lalu berikutnya kita akan pasang pasang ring lagi 3 biji ring besi ring BCB ring besi lagi lalu ring sebar lalu kita tutup terakhir oke posisikan tanda sudah pas tanda sudah pas berarti menandakan lubang baut juga sudah pas tinggal kita pasang bautnya baut melingkatnya 2 biji yang panjang oke sudah kita pasang setelah baut 2 biji sudah terpasang sudah bagus saatnya kita rakit di motornya oke guys terima kasih sudah menyaksikan video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di komen dan soffret share nya biar makin berkembang lagi video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini kita safety kasih lem guys biar enggak bocor olinya nanti safety yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati